Intro Pemirsa tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Provinsi Bali semakin meningkat. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah pasien sembuh selalu melampaui pasien baru yang terpapar virus Corona. Kondisi tersebut membuat tingkat pasien sembuh di Bali mencapai 93,91 persen dan angka ini jauh melampaui persentase tingkat nasional. Penanganan COVID-19 Provinsi Bali hari ini merilis sebanyak 147 pasien yang telah sembuh dari paparan virus Corona. Dari jumlah tersebut dan pasar melaporkan pasien sembuh sebanyak yakni 54 orang. Selain dari 8 kebupatan di Bali, seorang WNA juga dinyatakan telah bebas dari paparan virus Corona. Total pasien sembuh hingga saat ini menjadi 41.124 orang atau 93,91 persen. Sementara tambahan pasien baru yang terjadi hari ini sebanyak 138 orang. Berdasarkan sumber penularannya, 120 merupakan transmisi lokal, 17 orang PPDN dan 1 orang PPLN atau PMI. Tambahan ini membuat total pasien yang ditangani di Bali hingga saat ini mencapai 43.791 orang. Untuk kasus kematian akibat paparan COVID-19 hari ini dilaporkan sebanyak 10 orang. Tiga orang diantaranya berasal dari Buleleng, masing-masing dua orang dari Karangasem dan Kelungkung, serta sisanya dari Tabanan, Bandung, dan Denpasar. Total pasien meninggal hingga hari ini menjadi 1.293 orang atau 2,95 persen. Di pihak lain juga pasien yang masih dalam perawatan hari ini kembali berkurang sebanyak 19 orang, sehingga total pasien yang masih dirawat saat ini menjadi 1.374 orang atau 3,14 persen. Vaksinasi masal yang saat ini masih berjalan langsung diharapkan mampu menekan penyebaran COVID-19 serta mengurangi pasien COVID-19 yang masih dalam perawatan. Pemprov Bali juga berharap masyarakat selalu disiplin melaksanakan 6M yakni memakai masker, standar dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi berpergian, meningkatkan imun, dan mentati aturan, serta dihimbau tidak berkerumun dan membatasi kegitan sosial sesuai aturan yang berlaku. Rahadi Bali Post melaporkan.